Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo meninjau kereta cepat Jakarta-Bandung di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jokowi berharap tahun depan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah masuk tahap operasi. Progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan mulai masuk ke dalam tahap operasi pada tahun depan. Diharapkan pada akhir tahun 2022 sudah bisa dioperasikan oleh masyarakat umum. Di samping itu, Jokowi mengharapkan agar kereta cepat dapat terintegrasi dengan LRT dan MRT di Jakarta, sehingga masyarakat dapat mengefisienkan waktu. Jokowi juga mengharapkan ada transfer of technology dalam proses pembangunannya, sehingga SDM di Indonesia dapat mengambil contoh dari pembangunan kereta cepat tersebut. Kedepannya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan diperpanjang hingga Surabaya. Terdapat 13 terowongan di kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada pun terowongan yang paling dekat dengan Jakarta, yaitu yang sedang ditinjau oleh Presiden Jokowi Dodo tersebut. Siang hari ini saya melihat dan berkunjung untuk melihat progres perkembangan dan pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya melihat progres sampai hari ini, tadi dilaporkan pada saya, telah selesai 73 persen. Dan nanti tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi. dan diharapkan nanti di akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji cobakan dan tentu saja setelah uji coba langsung masuk ke... Terima kasih telah menonton!